Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau melepas dinamo starter mobil Kia Timor ya teman-teman ini lucu ya teman-teman kalau masih dingin mudah di starter tapi kalau sudah panas dia malah susah di starter ya atau kadang gak mau di starter ya ini kita mau cek dari dinamonya mungkin ada kerusakan di bagian lilitan baik stator maupun rotor eh statornya lain dari magnet ya rotornya ini ya mungkin ataupun dari bendik bendik staternya ya yang udah lemah atau gimana nanti kita cek saja ataupun dari karbon brush karbon brush mungkin sudah tipis ya atau pendek sehingga tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik ya ke stator atau angker ya ini kita bongkar dulu namun mohon maaf ya tidak bisa memvideokan saat ngak-ngak gitu ya karena dia kumat-kumatannya ya kadang dia bermasalah kadang dia normal gitu tapi yang terlihat jelas itu saat kondisi dingin dia mau di starter namun ketika panas mesinnya dia nggak mau di starter itu indikasi indikasinya ya teman-teman ini sedang proses pelepasan disana ada tiga baut untuk ukuran kuncinya kunci 14 ya bagian depan ada dua di bagian belakang ada satu ini sedang kita lepas dulu ya nih posnya datang mau mengecek karyawannya lagi dikongkar-karyawannya siap bos nih lagi dikomkar bos oke kita tunggu sampai di namanya terlepas Iya ini teman-teman untuk tidak masalahnya masih bawa dari Kia ya Korea ini seperti ini kalau dari di fisiknya nggak papa luarnya tapi kita cek dalamnya Oke kita cek diki kejajat 20 tane kita-i hap mogę kasih dikenalkan dikongkar-kara dikongkar-kari 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 ini dikongkar dikongkar-kari selamat menikmati oke teman-teman ini ada yang kendor mungkin dari sini karena ini menghantarkan listrik fokus ya ini listrik besar ke sini ya ini coba kita kencangkan dulu iya kayaknya ini kemarin sempat lancar ya teman-teman waktu panas ini kayaknya terdeteksi ininya ini kendor jadi waktu kita starter dia akan menarik seperti ini menarik planyer bunyer dan menempelkan konektor kesini ya cetek itulah cetek 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 lihat di itu aja YouTube ada ya animasinya cara kerja dinamo bendik nah ini set set nggak ada kerusakan ini teman-teman untuk ini lampu waduh untuk carbon brush masih bagus ya teman-teman untuk carbon brush masih panjang nggak ada masalah ya tapi hanya ini bendik kayaknya yang kendor tadi kita coba rangkai lagi coba kita starter nanti oke itu saja keterangannya karena dilihat secara fisik masih normal semua juga paling ini tambahkan fat ya supaya lebih ringan kita amplas sedikit oke oke ya teman-teman ini sudah saya rangkai lagi ini saya posisikan disini ya karena tadi kendor yang kendor sebagainya mau apa ya Mas apa kainnya sih sebelah kainnya sih ya ya ini saya disini saya perkuat lagi ya ini dengan dua mur supaya koneksinya ini mengantarkan setrum ke sini lebih kuat ya ini sudah saya rangkai mau singkai dibuat pun jajah mau singkot kirang-irang oh ya kita coba dulu ya teman-teman ya teman-teman sebelum kita pasang kita coba dulu ya di namanya apa berfungsi dengan baik atau tidak kita coba ya kita coba oke normal ya tinggal kita pasang oke teman-teman setelah kita tester testing ya atau apa ya tes drive ya tes jalan di namanya sudah jalan ya kita pasang kita kencangkan semua baut-bautnya ada 3 baut ada baut 14 tiga ya jangan lupa dikencangkan sampai kencang ya jangan terlalu kencang sekali nanti mau kerusak ya baik baut ataupun murnya atau dudukannya ya oke kita pasang ya nanti tinggal kita coba starter ya apakah berhasil harus kencang semuanya teman-teman kita coba untuk starter ya berhasil ya teman-teman ini karena tadi akhirnya boleh balik dicoba untuk starter jadi strumnya berkurang ya nanti ini mengisi lagi lalu kita coba pas panas bila dia tidak mudah di starter berarti normal ya ya teman-teman ini sudah saya panasi sekitar 30 menit ya kemarin kita starter itu ini kita coba ya ini kita coba matikan coba mas kali ini setelah kita perbaiki banding staternya coba stater mas oke sudah top chair ya jadi kerusakan ini pada bagian sweet bandingnya ya ini sudah lancar ya semua jadi sudah normal ya walaupun panas dia tetap bisa di starter kemarin waktu panas dia nggak mau di starter tapi saat dingin dia mau starter oke mungkin itu saja video dari saya mengenai perbaikan dinamo starter mobil Timor Kia Timor semoga videonya bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh jangan lupa like subscribe and comment komen oke ada terima kasih oke terus top chair pokoknya mantap terima kasih selamat menikmati